Hai teman-teman semua apa kabar kali ini saya akan membuat garang asam ayam nah bahan-bahannya terdiri dari ini ada kira-kira 300 gram daging ayam teman-teman di rumah bisa pakai daging ayam bagian apa aja ya kemudian secukupnya kemangi dan juga secukupnya daun bawang kemudian ada dua buah tomat usahakan pakai tomat yang masih agak hijau atau yang masih kuning kemudian ada secukupnya cabai Oh ya buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk subscribe like dan juga komennya ya agar saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lainnya dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video saya Oh ya teman-teman di rumah kalau punya belimbing bulu bisa ditambahkan ya biar lebih seger nah kemudian saya juga mau pakai santan cair saya pakai sedikit aja teman-teman di rumah bisa pakai yang bubuk juga pertama kita ulek semua bumbunya dulu kemudian kita potong-potong tomatnya seperti ini kita ambil daun bagian daunnya aja kemanginya selanjutnya kita siapkan wajan kita tumis semua bumbunya tadi Oh ya bumbunya tadi saya ulek agak kasar ya kalau teman-teman di rumah mau diiris-iris selanjutnya masukkan ayam tumis sampai ayam berubah warna sampai daging ayamnya berubah warna kemudian masukkan secukupnya air terus masukkan juga sekitar 1 sendok teh garam kemudian 1 sendok teh gula pasir dan juga 1 sendok teh kaldu ayam atau kaldu bubuk kemudian masukkan juga 1 sendok teh asam jawa kemudian masak sampai mendidih jangan lupa ditutup selanjutnya setelah ayam matang masukkan jeruk nipis kita peras ya jeruk nipisnya kita masukkan air perasan jeruk nipis kemudian tambahkan secukupnya santan saya saya pakai sekitar 1 sendok teh santan cair ya kalau dirasa kurang asam bisa ditambahkan perasan jeruk nipis lagi ini jeruk nipisnya saya pakai semuanya ya Oh ya jangan lupa dicicipi ya kalau dirasa kurang asin atau ada bumbu yang kurang bisa ditambahin lagi ya karena masakan sesuai selera kemudian tambahkan tomat tadi kemudian tambahkan cabai rawit setelah itu masukkan juga potongan daun bawangnya ya nah terakhir masukkan kemanginya tadi ya masukkan semuanya kemudian apinya kita matikan kalau kemanginya udah masuk ya biar warna kemanginya juga masih tetap hijau nah sekian ini udah masa kita tinggal pindahin ke piring ini rasanya seger banget loh antara asem gudih pokoknya seger deh pokoknya teman-teman di rumah silahkan cobain ini pakai jeruan ayam juga bisa rasanya juga enak jangan lupa untuk tonton video-video saya yang lainnya ya semoga video-video saya ini bermanfaat buat teman-teman di rumah selamat mencoba dan terima kasih untuk yang selalu setia menonton video-video saya sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!